Intro William Aditya Sarana lahir di Jakarta Barat pada 2 Mei 1996 Sehingga saat ini William masih berusia 23 tahun Hal ini membuat William menjadi anggota DPR DKI Jakarta paling muda Sekaligus satu-satunya dari Tionghoa Dari 8 anggota Dewan terpilih putusan PSI Dalam Pilek 2019 kemarin, William sukses meraih 12.295 suara Yang mengantarkannya sebagai legislator termuda Daerah pemilihan DKI Jakarta 9 meliputi Kecamatan Cengkareng, Kalideres, dan Tambora William baru saja dimisuda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada akhir Agustus Sehingga saat mendaftar sebagai caleg, ia mencantumkan profesinya sebagai pelajar Ia kini duduk di Komisi A DPR DKI Jakarta yang mengawasi bidang pemerintahan Satu komisi dengan eks penyanyi celik Tina Toon William mengaku telah jatuh cinta dengan dunia politik sejak SMA Ia tercatat dua kali magang di Lembaga Pemerintahan Yakni Seklaris Kabinet 2017 Dan Mahkamah Konstitusi pada 2015 Bahkan William Aditya Sarana juga menjadi anggota Kongres Mahasiswa UI Sekaligus Ketua Mahkamah Mahasiswa UI Sebelum menjadi anggota legislatif, ia sudah berani mengkritik Anis Baswedan Soal penutupan trotoar Tanah Abang Bahkan kader PSI ini bersama temannya Ziko Leonat berani menggugat Anis Baswedan Di tingkat Mangkamah Agung dan berhasil memenangkan gugatan tersebut Artinya pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Perda No. 8 tahun 2007 Tentang ketertiban umum yang diterbitkan oleh Anis Baswedan harus diticau ulang William pun tidak segan-segan menyebut Anis Baswedan sebagai gubernur terburuk yang dimiliki Jakarta Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara LHKPN pada 13 Mei 2019 William Aditya Sarana memiliki harta kekayaan senilai Rp1.586.000.000 tanpa utang sepeserpun Apakah bisa segarang Ahok? Kita tunggu saja Sampai jumpa di video selanjutnya